Halo Sobat Gamer semuanya, selamat datang kembali di channel BUSET GAMING, channel paling top se-RT RW, tapi menurut gue sih. Oke, dan kali ini gue mau bermain, jadi kali ini gue gak bermain Parade Ocean Adventure, tapi kali ini gue mau main yaitu Battle Legend. Dan jadi gue kali ini mau bermain Battle Legend, dan game ini sangat unik ya, menurut gue unik, jadi game ini game strategi, cuma menata-menata prajurit ya. Dan bagi kalian yang ingin mendownload game ini atau yang tertarik dengan game ini, silahkan download di Play Store. Bagi yang gak mau buka Play Store, silahkan bisa download melalui link yang gue sediakan di deskripsi ya. Oke, dan begini permainannya ya, jadi sebelumnya, sebelumnya gue akan memperkenalkan karakter yang gue punya dulu ya, jadi susunan pemain gue seperti ini ya. Jadi ini ada, gue pasang ini, ada Crystal Spire, jadi Crystal Spire ini, jadi keterangannya seperti ini ya. Struktur Strasioner yang menembakkan balok ke target musuh terdekat, memberikan pukulan konstan tinggi, kerusakan pada mereka ya. Jadi seperti itu, terus untuk yang ini namanya Elemental, Elemental Bumi, wah namanya keren ya. Jadi ini batu ya, bentuknya batu, yaitu unit kokoh tapi lambat yang terbagi menjadi beberapa Elemental yang lebih gesit saat mati ya. Jadi nanti bila mati, akan menjadi lebih banyak ya, akan menjadi kepingan-kepingan batu, tapi masih hidup ya. Terus ini ada, Archer atau Pemanah ya, keterangannya adalah, kerusakan tinggi berkisar unit pendukung yang seharusnya dilindungi oleh unit lain yang lebih kuat. Nah, jadi ini kerusakannya itu cukup lumayan, cukup tinggi dan ini harus dilindungi ya, jangan dibiarkan berdiri sendiri. Oke, dan yang ini, ini adalah Plague Grit Towers. Jadi ini adalah, keterangannya, menembak botol yang meledak pada pengaturan kontak kondisir ganggu di semua unit musuh terdekat. Nah, jadi ini seperti apa ya, seperti Pomolotov ya. Ini senjatanya seperti Pomolotov. Terus yang ini adalah Shield Bearer. Shield Bearer atau Perisawi ya. Grup unit kokoh yang bagus untuk menampung baris dan melindungi unit lain yang lebih lemah. Jadi, ini berguna, bisa digunakan untuk melindungi si Archer tadi ya. Terus disini gue pakai ini. Yang belakang pakai Assassin ya. Jadi, keterangannya adalah unit khusus dengan kerusakan tinggi, dengan kerusakan tinggi sembilan jenis lain. Dari medan perang dan keuntungan pendek dukasi siluman maksudnya ini. Jadi, setelah nanti muncul ya, jadi nanti langsung menyebrang ke lokasi lawan. Dan nanti tidak kelihatan ya, untuk beberapa detik ya. Terus, untuk yang terakhir gue pakai ini, Spider Nest. Ya, itu keterangannya adalah terus-menerus memunculkan, jadi terus-menerus memunculkan kelompok laba-laba lemah yang menyerang unit musuh. Lima kerusakan, lima kerusakan gadei Spider Nest. Yes, maksudnya gimana ya ini? Yes, pokoknya itulah ya. Jadi, nanti mengeluarkan laba-laba terus-menerus ya. Sampai itu nanti hancur sarangnya ya. Atau nanti jika laba-labanya sudah habis, nanti akan hancur sendiri tanpa dihancurkan ya. Oke, dan seperti apa untuk permainannya? Jadi, cuma seperti ini ya. Jadi, ini cukup menyusunnya cukup digeser-geser. Nah, ini misalnya nggak di sini, di karus ini juga bisa. Ini, ini juga bisa dipindah. Ini. Nah, jadi cuma seperti itu. Oke, dan sementara seperti ini, jadi ini gue udah sampai ke level 8 ya. Jadi, gue udah melewati level ini. Udah melewati level 9 dan mau ke, udah melewati level 8 dan udah mau ke 9 ya. Jadi, ini ya cukup sulit ya untuk mencapai level 9 ini. Jadi, kita harus pintar-pintar apa ya istilahnya itu menyusun formasi. Karena belum tentu formasi terbaik kita itu mendapatkan lawan yang jelek ya. Kadang menurut kita itu bagus ternyata ada lawan yang bisa membunuh formasi kita ya. Jadi, misalnya formasi kita ini ya, formasi gue ini. Jadi, kelemahan formasi gue ini jika nanti ada benteng di belakang atau yang HP-nya besar atau tank ya. Ada tank di belakang itu susahnya seperti itu ya kalau dengan assassin di belakang ini. Karena assassin itu damage-nya tinggi tapi HP-nya lemah ya. Bisa dilihat ini assassin-nya. Assassin di sini, nah ini dia. Attack-nya sama HP-nya hampir seimbang ya. 2,70 atau 2,25 dan HP-nya 3,25. Dan rasio serangannya adalah 0,5 detik ya setengah detik ya. Oke, dan langsung aja seperti ini tinggal dikeser. Set. Nah, oke jadi seperti ini ya formasinya hampir sama. Oke, dia pakai itu ya pakai silmong ya. Dia pakai pelindung udara. Jadi, musuhnya pakai pelindung udara. Dan tower gue hancur. Apakah gue kali ini bisa menang? Oke, di sini dan oke, tower-nya dilindungi oleh Earth Elemental. Jadi, kesulitan untuk menghancurkannya ya teman gue. Sepertinya ini nanti kalah ya. Jika kita bisa menghancurkan itu ya, nanti insya Allah akan menang gitu. Jika kita bisa menghancurkan si tower-nya itu. Tapi kayaknya sulit ya. Oke, laba-laba gue udah habis dan hancur. Oke. Dan kemungkinannya ayo hancur ya, bagus. Kemungkinan bisa menang. Oke. Yang penting ada si pelimpar bom Molotov ini. Kemungkinan menang. Oke dan benar ya. Jadi seperti itu. Baik kali ini menang. Dan rasio kemenanganku masih 69%. Sedikit ya ini. Oke dan pertandingan selanjutnya. Dan seperti ini formasinya melebar ternyata lawannya. Oke, bomnya tidak bisa mengenai. Oh, dia menyebar apa yang diinginkannya. Oh, dan tower gue udah hancur oleh assassin. Wah. Siaran si assassin. Wah, assassin gue gak berguna ya ini. Oke, untung speeder gue masih hidup. Walaupun tempatnya ada di belakang. Oh, ada kemana. Wah, kalah ya ini. Wah, kalah telak ya ini. Ternyata strategi musuhnya. Wow, keren. Oke dan gue coba sekali lagi. Wah, turun ya. Hampir mencapai level 9. Gak jadi. Akhirnya turun lagi. Deser lagi. Oke, langsung adu tower. Siapa yang menang? Chess. Boom. Oh, gue yang menang. Wah. Oke, jadi gue yang menang adu tower. Oke, assassin gue pekerja dengan bagus. Oh, yang melindungi di belakang tidak ada ternyata. Kemungkinan gue ini menang ya. Karena assassin gue ke pekerja dengan bagus ya. Tidak ada yang menghalangi dia. Untuk membantai personilnya. Atau prajuritnya lawan. Oke, masih dibantu oleh spider. Wah. Spider gue kena racun ya. Oke. Ya. Seperti itu. Oke. Sementara seperti itu. Untuk perkenalan tentang battle legend ini. Dan untuk yang terakhir. Gue geser sekali lagi. Untuk mengenapi 10 menit. Strat. Oh, ternyata di depan ada racun. Ada racun. Ada mushroom. Oh, ada anjing. 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 Wah. Wah. Seimbang sepertinya ini. Seimbang. Seimbang. Sepertinya seimbang. Wah. Anjingnya terlalu mengganggu ya. Oke, dia menara dia udah pake skin ya. Tower dia udah pake skin. Wah. Ternyata anjingnya cukup lumayan mengganggu ini. Wah. Gila. Batu gue udah hancur. Oke, dan kemungkinan gue kalah ini ya. Kemungkinan gue kalah ini. Gue kalah ini. Kemungkinan gue kalah ini. Eh. Oke, gue menang. Oke, dan gue udah mencapai level 9 dan rank up. Jadi, untuk hadiahnya gue ambil. Ada 5 isi. Jadi, hadiahnya seperti ini. Oke, ada gold. 229. Ada ethernet. 50. Dapat. Arcane Archer. Dan juga dapat Arcane Blades. Dan juga hammer thrower. Oke, lumayan. Untuk level 9 ini hadiahnya. Dan gue gak dapat yang atas ini ya. Sayang sekali gue gak dapat salah satu unit yang hadiahnya 3 itu. Oke. Cukup sekian. Untuk perkenalan tentang game ini. Saya tutup lagi ya. Saya tutup lagi. Cukup sekian untuk konten kali ini. Dan thanks for watching. And I'll be back. Ciao. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.